Harga pertalait kita masih Rp7.650. Presiden Jokowi Dodo mengungkapkan pemerintah mengalokasikan dana sangat besar untuk penyupsi di harga ban bakar minyak atau BPM. Bahkan menurut Presiden Jokowi, jumlah tersebut dapat digunakan untuk pembangunan ibu kota baru. Hal ini disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam acara Rakernas 2 PDI Perjuangan pada Selasa 21 Juni. Dikutip dari Kompas.com, Jokowi menerangkan subsidi untuk BPM jenis pertalait cukup besar dan membuat harganya jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara tetangga. Diketahui saat ini harga pertalait mencapai Rp7.650, sedangkan pertamaks Rp12.500 per liter. Jokowi lantas membandingkan harga bensin di Singapura dan Jerman yang mencapai Rp31.000, serta Thailand Rp20.000. Menurut Jokowi, angka subsidi energi keseluruhan mencapai Rp502 triliun, sedangkan pembangunan ibu kota menghabiskan dana hingga Rp466 triliun. Subsidi, disebut Jokowi, harus dilakukan demi melindungi rakyat. Langkah ini diambil di tengah melonjaknya harga energi dunia. Ia menekankan kondisi ini harus dipahami seluruh pihak, lantaran belum dapat dipastikan kapan negara dapat bertahan dengan subsidi sebesar itu. Lebih lanjut, Presiden mengungkapkan bahwa ada lima orang Presiden yang menelponnya saat Indonesia menghentikan ekspor batu bara. Tak hanya itu, juga ada dua hingga tiga kepala negara yang menghubunginya saat penghentian ekspor minyak goreng. Kondisi ini membuat Jokowi memahami kekuatan Indonesia di mata global. Jokowi mengingatkan bahwa pemerintah tidak bisa terus-menerus melakukan ekspor bahan mentah sebab Indonesia sedang mengencarkan industrialisasi dan hilirisasi. Harga pertelait kita masih Rp7.650. Pertama, Rp12.500. Hati-hati, ini bukan harga sebenarnya loh. Ini adalah harga yang kita subsidi. Dan subsidi, subsidinya besar sekali. Saya berikan perbandingan saja harga, harga bensin, harga BBM di Indonesia. Pertama tadi Rp7.650. Pertama Rp12.500. Sampai Rp13.000. Coba kita nengok saja yang dekat saja. Singapura, harga bensin sudah Rp31.000. Bangun ibu kota itu Rp466.000. Ini untuk subsidi. Tapi tidak mungkin ini tidak kita subsidi. Akan rame kita juga. Hitung-hitungan sosial politiknya juga kita kalkulasi. Demikian informasi kali ini. Nanti kita terus informasi terbaru lainnya. hanya dikenal Youtube Tribunews. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.